Pendekar pengejarnya wajilit tiga. Di bawah penerangan sinar rembulan yang redup, tampak orang ini mengenakan kedok hitam mengenakan pakaian hitam legam yang ketat membungkus potongan badannya yang padat dan montok serta ramping, ternyata ia seorang gadis yang berpotongan menggiurkan. Tangannya menggenggam sebilah likuyap su yang pendek dan ringan, sinar golok kemilau ditimpah sinar rembulan yang remang-remang, sepasang matanya yang jeli dan menyolok antara hitam dan putihnya sedang menatap orang yang rebah di atas ranjang tanpa berkedik. Tio Sio Lim merasa amat lucu dan menarik. Memang amat menyenangkan. Gadis montok yang menggiurkan, ternyata seorang pembunuh gelap pula. Tidak sedikit kejadian yang pernah dialami Tio Sio Lim, tapi belum pernah ada gadis menggiurkan yang coba membunuh dirinya, baru pertama kali ini. Khawatir membuat kaget dan takut pembunuh gelap ini, ia menggores semakin keras pura-pura tidur nyenyak. Namun perempuan pembunuh ini agaknya tak ingin membunuh dia. Dengan berjenjit-jenjit ia maju mendekat, pakaian Tio Sio Lim yang bertumpuk di lantai dijemputnya lalu dirogohnya kantong dan diperiksa isinya, ditimang-timangnya tumpukan lembaran uang besar itu, lalu ia jejalkan kembali ke dalam sakunya. Jadi perempuan pembunuh ini pun tidak bermaksud mencuri, kalau toh tidak ingin bunuh tidak mencuri lagi, memangnya apa maksud kedatangannya? Matanya celingukan kian kemari, dilihatnya peti kayu bercat hitam di bawah ranjang, segesit kucing ia melompat ke sana, sebelah tangannya dengan cekatan membuka tutup peti kayu. Tio Sio Lim bergerak seperti tiba-tiba terjaga dari impiannya, gumangnya, eh ada orang ya? Siapa itu perempuan itu amat kaget seperti khawatir mengejutkan orang-orang di luar jendela itu. Namun ia tidak bersuara, waktu perpaling kelihatan ia mengulung senyum geli, ternyata kedoknya sudah hilang, sinar rembulan melalui lubang gebeng di atas kebetulan menyoroti mukanya, ternyata memang cantik mempesona. Tio Sio Lim sengaja pentang lebar-lebar kedua matanya, dia tak bersuara. Perempuan itu unjuk senyum lebar dan manis mesra menatapnya pula dengan pandangan menarik jari-jari tangannya yang runcing halus pelan-pelan sudah merambati kancing-kancing bajunya di depan dada, satu persatu dia membuka pakaiannya. Kau, kau ini, Tio Sio Lim melenggong. Lekas perempuan itu angkat jari di depan mulutnya, menyuruhnya jangan bersuara, dengan gemulai pinggannya meliup gontai, pakaian ketat yang membungkus tubuhnya seketika melorot jatuh ke bawah. Kecuali pakaian hitam itu bagian dalamnya kosong pelontos tanpa secarik benang pun jua. Cahaya rembulan seketika menyoroti seluruh badannya yang montok telanjang laksana gading. Serasa sesak napasnya Tio Sio Lim, di saat ia terlonggong, tiba-tiba terasa badan yang padat kinyal, licin, dingin dan lembut laksana ular tau-tau menyusup masuk ke dalam kemulnya. Bau badannya membawa harum sabun cendana yang semerbak, agaknya dia baru saja mandi. Harum sabun yang wangi sedap baunya, tapi anahnya, waktu bau wangi ini terau dari badannya, cukup membuat nafsu wirahi seorang laki-laki sirna tanpa diketahui kemana perginya. Badannya yang licin dan berminyak bagai ular sudah membelit badan Tio Sio Lim. Tio Sio Lim menggumang melonggo, tengah malam buta rata, memdada ada seorang gadis cantik, membuka polos pakaiannya, menyusup ke dalam kemul, cerita macam ini mungkin seorang pengarang cerita porno yang paling brutal pun takkan bisa menuliskannya seperti ini. Gadis itu rebah di pinggir telingannya, katanya berbisik sambil cekik ikan geli, seorang laki-laki ketiban rejeki sebesar ini, memangnya masih belum puas apa kau ini si Luman Rase? Atau setan ya, memang aku ini si Luman Rase, aku hendak mencekikmu sampai mati, mendadak gemetar sekujur badan Tio Sio Lim, katanya, bicara terus terang, hatiku takut setengah mati gadis itu pelan-pelan mengelusnya, katanya tertawa genit, jangan takut, seumpama Rase menjadi si Luman, dia tetap mempunyai ekor. Coba kau rabat pinggangku, apa ada ekornya tidak ia tarik tangan orang. Lah, lu, siapakah sebenarnya Leng Kongcu khawatir kau kesepian, sengaja mengutus aku kemari untuk menemani kau, sekarang kau boleh legah hatilah Leng Kongcu memang baik hati, kau tidak kalah baiknya, apapun yang kau inginkan, pasti ku berikan. Aneh, biasanya Leng Kongcu bersikap dingin kaku, kenapa terhadap kau sebaliknya? Memangnya, ada sesuatu permintaan apa-apa terhadapmu em, gadis itu merapatkan badannya, reaksinya sungguh amat mendebarkan jantung, katanya, orang baik, katakan kepadaku apakah yang sedang kau rundingkan dengan dia ai, meliuk-liuk pinggang si gadis, katanya berbisik. Malam ini agaknya Leng Kongcu amat sibuk, apakah terjadi sesuatu? Tiga orang tiang lo yang bertempat tinggal di rumah ciang bunjing itu kenapa tidak tampak bayangannya agaknya gadis itu jadi uring-uringan, katanya Elmer sambil mendorong dada orang, diajak bicara diam saja, baik aku tidak mau hiraukan kau lagi, sekarang bukan saatnya untuk bicara. Tapi sekarang kau harus, belum lenyap suaranya mendadak si gadis rasakan seluruh badan kejang lindung, kaki tangannya tak mampu bergerak lagi. Baru sekarang dia betul-betul kaget, teriaknya tertawa, kau, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba Tio Siow Lim bangun berduduk katanya sambil berseritawa mengawasinya, kau beritahu aku dulu, siapa kau? Setelah itu baru kejelaskan tentang diriku, bukankah tadi sudah ku beritahu, Leng Kongcu yang suruh aku kemari orang yang diutus Leng Kongcu, mana mungkin merambat turun dari atas genteng, biji metu yang indah itu kini menyorotkan rasa ketakutan serunya, kau, jadikah sudah melihatnya tadi harus disayangkan? Tak sengaja aku tadi melihatnya, kau, kenapa tadi kau tidak bersuara kau kan tidak suruh aku bicara? Apalagi aku hanya tidak senang rahasiaku diselidiki orang tetapi gadis jelita hendak buka baju telanjang di hadapanku, memangnya amat kebetulan malah bagi aku, kau, kau bangsat bangor ini maki si gadis mendesis gusar. Sekarang, tibalah saatnya kau mengaku terus terang, gadis itu melotot matanya, suaranya serak saking gusar ingin rasanya ku bunuh kau tidak mau bicara berkeriut gigi si gadis. Kalau tidak kau bunuh aku, elak pasti akan menyesal baik, kau tidak mau bicara, orang lain pasti bisa memaksa membicara mendadak ia gulung tubuh orang dengan kemuka pas itu terus berteriak-teriak keras, tangkap maling, tangkap metu-metu keruan pucat ia selembar muka si gadis. Sungguh nimpipun ia tidak menyangka orang tega hati, memperlakukan dirinya sekeji ini. Sekejap saja orang di luar pintu sudah menerjang masuk, bentaknya bersama, di mana mata-matanya Tio Sio Lim menudin gadis di atas ranjang katanya, Tuh di sana, lekas bawa ke tempat lengkong cukompes keterangan asal usulnya kaget dan girang pula para laki-laki itu, namun mereka toh menjenjing gulungan kemuka pas itu beramai-ramai. Badan si gadis tak mampu bergerak, namun mulutnya bisa mencaci maki. Kau binatang, kau anjing, kau, akan modar tanpa liang kubur, pelan-pelan Tio Sio Lim menggaruk hidungnya katanya menggumang, ada orang anggap aku hidung belang, aku bisa menerimanya tapi kalau ada orang hendak anggap aku ini seorang pikun, terpaksa aku harus memberi hajaran kepadanya. Lin Yap Tu itu masih menggeletak di atas lantai. Tio Sio Lim menjemputnya dan ditimang-timang dan diawasi, katanya mengerut kening, jadi perempuan ini orang Tian Sing Pang. Bagaimana mungkin Tian Sing Pang berada di sini, sesaat lamanya ia menerawang lalu ia kenakan pakaiannya, sedikit pundaknya terangkat, tiba-tiba badannya meluncur keluar dari lobang di atas genteng. Sesaat lamanya ia mendekam di atas genteng, setelah meneliti keadaan sekelilingnya mulutnya menggumam sendiri, dia datang dari sebelah timur, jadi Tian Siang Pang berdiam di sebelah timur, segera ia kembangkan ilmu entengi tubuh dari wuungan rumah ke wuungan rumah yang lain, seperti mega yang mengembang berada di bawah kakinya angin malam nandingin menghembus lewat membasai mukanya. Bentuk wuungan satu sama lain berbeda, demikian penghuni dari rumah-rumah di bawah sama juga, terdiri dari orang-orang yang berlainan pula sifat dan kesenangannya, dengan aneka ragam kehidupan juga, namun siapa pula yang dapat membandingi dirinya hidup dalam kehidupan yang aneka ragam itu. Malam semakin berlarut sepekat tabir malam suasana pun lelap rumah-rumah itu sedang tenggelam dalam kegelapan, kadangkala terdengar jerit tangisan orok-orok yang terjaga di tengah malam atau suara sendagurau suami-istri yang bermain di atas ranjang. Kecuali suara-suara riang gembira ini, tentunya ada kalanya terdengar juga suara cacimaki dari mulut yang penasaran. Suara kecing menubruk tikus. Suara ngorok laki-laki gendut yang tidurnya nyak, serta dadu yang jatuh ke dalam mangkok dengan suara ketokan yang nyaring. Di waktu malam berlalu di atas wuungan rumah orang sungguh merupakan suatu kesenangan yang lain daripada yang lain, terasa keunggulan yang tak mungkin dibandingi. Perasaan seperti inilah yang paling dia sukai. Tiba-tiba dilihatnya cahaya lampu menyorot terang di pekarangan di depan sana namun di tempat gelap di mana sorot lampu tidak mencapainya, seakan-akan tampak kemulau sinar golok dan bayangan orang yang mendekam di sana. Tiba-tiba Tio Siawolin hentikan luncuran badannya, gumangnya, mungkin disinilah tempatnya, sebat sekali ia menyembunyikan diri di belakang wuungan, sesaat lamanya ia meneliti keadaan sekitarnya. Dilihatnya seorang berjalan keluar dari dalam rumah, katanya setelah berludah, Apasem Koh Nio belum kembali laki-laki tegap di tempat gelap di pojokan sana segera menyahut, belum kelihatan orang itu menggeliat pinggangnya, katanya ragu-ragu, aneh mungkinkah terjadi sesuatu mengandalkan kecerdikan Sam Moai, yakin takkan terjadi apa-apa, mendadak Tio Siawolin melemparkan Li Uyabtu itu ke bawah seraya mendentak, Sam Moaimu itu sudah terjatuh ke pangkita, kalian tunggu saja akibatnya teret Li Uyabtu itu menancap di daun pintu. Dari dalam rumah beruntun melesat bayangan orang laksana pedang yang disampitkan, ia mengenakan pakaian ketat warna hitam, tangannya menggenggam sebatang pesang yang kemilau memancarkan cahaya hijau. Melihat gerakan orang, kembali Tio Siawolin dibuat kaget. Kepandaian orang ini agaknya lebih tinggi dari Cip Sing Tohun Coy Ucin dari mana Tian Sing Pang mempunyai tokoh kosan tersembunyi seperti dia ini seonteng asap cepat sekali ia melesat pergi, bayangan hitam itu pun mengejar kencang dan ketat di belakangnya. Sengaja dia memperlambat larinya sambil berpaling ke belakang. Di bawah penerangan sinar sembulan, dilihatnya muka laki-laki ini seperti mayat hidup. Tapi sepasang matanya yang sipit laksana bintang kejora yang menyorot terang, selintas pandang lebih menakutkan dari kilauan pandangannya. Baru saja Tio Siawolin menghentikan langkahnya, lelaki baju hitam itu sudah menerjang tiba, di mana sinar pedang menari berterbangan. Seret, seret, seret berputaran beberapa kali, dalam sekejap saja orang sudah menusuk tiga kali. Ketiga tusukan pedang ini bukan saja cepat lagi tepat, sasaran yang ditusuk tak lepas dari tempat-tempat mematikan di badan Tio Siawolin, mungkin ilmu pedangnya belum boleh dikatakan sudah mencapai puncak kesempurnaannya, namun serangannya amat ganas dan telengas, jarang dicari tandingan sekeji seperti dia ini dalam dunia persilatan. Sorot matanya memancarkan kebencian, kekejaman dan sinar buas seperti serigala kelaparan, seakan-akan hobinya yang terbesar selama hidup ini adalah membunuh orang, tujuan hidupnya pun demi membunuh orang. Gaya permainan pedangnya pun amat aneh, sikutnya ke atas, kelihatannya ia cuma mengandalkan kekuatan pergelangan tangan untuk menusukan pedang. Bila saatnya tidak diperlukan, selamanya tidak pernah dia menyanyiakan sedikit pun tenaganya. Melihat raut muka orang seperti mayat hidup, menyaksikan permainan dan gaya serangan pedang yang aneh dan lucu ini, mendadak tergerak hati Tio Siawolin, teringat olehnya akan seseorang. Dengan lincah dan keruk yang aneh sekali pergelangan tangan orang itu bergerak dengan gesit dan enteng, sinar pedang menusuk keluar dari lengan kanannya, seperti percikan kembang api layaknya, tiada seorang pun yang mendapat meneliti gerak perubahannya. Dalam selintasan kilat beruntun ia menusuk 13 kali, sementara Tio Siawolin telah melampaui empat wuhungan rumah, sinar pedang laksana ular jahat membelit badannya, namun sejauh itu tidak berhasil menyentuh ujung bajunya pun. Itulah gaya gerakan pedang yang lebih cepat dari sambaran kilat, namun gerakan badan yang jauh lebih cepat pula dari kilat dipamerkan oleh Tio Siawolin. Waktu tusukan ke-14 dilancarkan mendadak tersendat terhenti satu kaki di depan tenggorokan Tio Siawolin. Gerak tusukan pedangnya boleh dikatakan teramat cepat dan deras, batang pedangnya pun amat wajar dan enteng saja, batang pedangnya bergeming seili pun tidak. Gerakan badan Tio Siawolin yang luncur secepat kilat itu mendadak berdiri di hadapan muka, seolah-olah sama-sama membeku di tengah udara. Terpancar sorot aneh dari biji metu dari laki baju hitam ini, katanya tegas, kau bukan murid Coso Abun, lagu suaranya pun gajil dan lain daripada yang lain, dingin, rendah berat, serak, pendek, kedengarannya bukan kata-kata yang keluar dari tenggorokan manusia, walaupun suaranya rendah datar, namun membawa daya kekuatan yang menusuk sanubari orang, sehingga orang sulit melupakan setiap patah kata yang pernah dia ucapkan. Tio Siawolin tertawa, katanya, dari mana kau tahu kalau aku bukan murid Coso Abun? Murid Coso Abun tiada seorang pun yang bisa meluputkan diri dari 13 tusukan pedangku, sudah tentu kau bukan orang Tian Singpang, tidak salah sahut laki-laki baju hitam. Lengap suaranya, pedangnya yang terhenti di tengah jalan mendadak menusuk datang pula. Betapa cepat tusukan ini sungguh luar biasa, menusuk hakikatnya jarang dicari orang yang dapat meluputkan diri dari tusukan pedang yang hanya berjarak satu kaku saja. Tapi hebat memang kepandayan Tio Siawolin, sebelum pedang orang bergerak, tahu-tahu ia sudah berkelebat mundur tiga kaki, walau orang hendak menusuk tenggorokan Tio Siawolin, sedikitpun ia tidak jadi marah, malah katanya tertawa, kalau kau toh bukan murid Tian Singpang, aku pun bukan murid Cuso Abun, kau dan aku boleh dikata selamanya tidak saling kenal, kenapa kau harus membunuh aku? Ucapannya belum cukup 30 kata namun dilontarkan dengan cepat sekali, namun laki-laki baju hitam sudah menusukan 36 serangan pedangnya pula, gaya serangan yang ganas lebih keji. Biasanya dia tidak suka banyak bicara, karena sebelum ia bicara pedang di tangannya sudah memberikan jawaban yang seka-aus. Mati. Itulah jawaban yang biasa ia berikan kepada orang. Ilmu pedang kilat, ilmu pedang yang ganas keji, memang tidak malu dijuluki pedang cepat nomor satu dari Tionggoan, hebat memang pedang menyapu sukma tanpa bayangan setitik merah dari Tionggoan, tiada jawaban, setelah 36 tusukan, 36 tusukan melandai pula mengancam tenggorokannya. Selama itu Tio Siaulim tidak pernah balas menyerang, mukanya mengulung senyum simpul, katanya, kalau kau ingin pinjam tangan membunuh orang, carilah hitiam ang, setitik merah, kabar dikangau, masa ada yang mau mengeluarkan harga tinggi, seumpama teman baik atau darah daging sendiri, kau pun hendak membunuhnya, apa benar kabar yang ku dengar ini habis kata-katanya ini, 30 tusukan pedang yang ketiga kalinya sudah dilontarkan pula. Kata Tio Siaulim menghela nafas, sudah tentu lama ku dengar perihal sepak terjamu, sayang kau tidak mau buka suara, sebetulnya ingin aku mengobrol dengan kau, bukankah ngobrol lebih nikmat dan aman daripada mengayun golok mempertaruhkan jiwa menimbulkan banjil darah, pedang panjang hitiam ang mendadak berhenti pula, sorot matanya yang tajam menyedot sukma orang kembali menatap Tio Siaulim, mendadak ia menyeringai tawa menunjukkan baris giginya yang putih, katanya, maling kamprin suka mengasih sukma, malam hari suka meninggalkan bau harum, jadi kau ini Choliu Hiang kali ini ganti Tio Siaulim yang melengah kaget, katanya tertawa geli, siapa yang kau maksud Choliu Hiang itu kecuali maling kamprin Choliu, Hiang yang meluputkan diri-diri dari 144 tusukan pedangku tanpa membalas, masih tetap tersenyum lagi, ku kira sukar dicari keduanya di kolong langit, kerkaanmu memang benar Tio Siaulim tertawa besar, memang aku tidak senang menggunakan kekerasan, bunuh-membunuh mengalirkan darah, merupakan perbuatan goblok manusia yang utama, berkilat sorot meta etiam ang, tanyanya, selamanya kau tidak pernah membunuh orang, kau tidak percayakah selamanya tidak pernah membunuh orang, dari mana kau bisa tahu betapa nikmatnya membunuh orang, selamanya kau belum pernah terbunuh, tentunya belum pernah merasakan betapa derita jiwa seseorang yang dibunuh, kalau seseorang membangun kesenangan hati sendiri di atas kesengsaraan orang lain, orang macam itu kukira tidak berguna lagi, kembali terpancar percikan api yang menyala dari biji meta etiam ang, belum lagi ia bersuara, tiba-tiba terdengar seseorang membentak, etiam ang, hayo serang, kenapa kau tidak turun tangan, ternyata baru sekarang murid-murid Tian Xing Pang menyusul tiba, empat-lima orang berdiri di atas wuungan empat tombak jauhnya, hanya seorang laki-laki kekari yang melompat maju berdiri lebih dekat, serunya sambil benting kaki, kami keluar ruang mengundang kau, bukan mengundangmu untuk putar bacot melulu, etiam ang melirik pun tidak ke arah orang itu, malah Tio Xiaolin yang unjuk senyum, katanya, mengandalkan ilmu pedangnya yang hebat itu, entah berapa uang yang perakmu untuk membeli sekali tusukan pedangnya, laki-laki tegak berbaju sutera itu tertawa dingin, jengeknya, keluar dua ketip perak saja sudah terlalu banyak, orang suka mengagulkan bagaiman lihainya etiam ang, siapa tahu kiranya dia hanyalah seorang lemah yang tidak berani bertindak, baru saja kata-kata lemah diucapkan, sinar pedang mendadak berkelebat, belum lagi mengutarakan jeritan suaranya, laki-laki itu sudah terjungkal jatuh, tianto hiat di tenggorokannya berlebang dalam mengeluarkan setitik darah, cuma setitik dah segar, di bawah penerangan sinar bintang, tampak kulit daging mukanya berkerut-kerut kejang, selembar mukanya dihiasi butiran keringat sebesar biji kacang, meski sudah kerahkan setaker tenaganya, suaranya tak terdengar pula dari lehernya namun terdengar dari napasnya yang ngos-ngosan seperti binatang hendak disembelih, etiam ang, setitik merah yang teramat lihai, sampai membunuh orang pun tak sudi mengeluarkan banyak tenaga, kebetulan telah menusuk tempat yang mematikan, sekali tusuk kebetulan menamatkan jiwa orang, setengah milipun pedang itu tidak menusuknya lebih dalam, pelan-pelan ujung pedang etiam ang terjulur ke bawah ujung pedangnya pun terdapat setitik darah, dengan sinar sorot matanya menatap titik darah itu, tanpa angkat kepala, katanya kalem, orang yang hidup, tiada seorang pun yang bisa memakiku sebagai orang lemah, derit napas ngos-ngosan lama-kelamaan semakin lemah, raut muka murid Tian Singpang itu sudah pucat tak berdarah lagi, akhirnya nafas pun berhenti, kata Tio Xiao Lim menengadah menghela nafas, bagus benar membunuh tanpa kelihatan darah, setitik merah di ujung pedang, pelan-pelan ia merogoh keluar secarik sapu tangan sutra putih, lalu ditutupkan di atas muka laki-laki itu, baru sekarang para murid Tian Singpang berkoak mencaci maki, Itiam Ang, kau, biasanya mengutamakan keadilan dan kesetiaan, kenapa hari ini, Itiam Ang segera menukas dengan kasar, aku hanya menjual pedang, bukan orang siapapun bila dia menghina aku, maka dia harus mati murid-murid Tian Singpang banting kaki dan mendamperat, kita sewa kau untuk membunuh orang, kenapa kau tidak berani turun tangan kepadanya sekilas, Itiam Ang melirik kepada Tio Xiao Lim, katanya kalem, kalian minta aku untuk menghadapi Chu Soap Pang saja, orang ini sebaliknya bukan murid Chu Soap Pang seret pedang tersarung kembali ke dalam serangkanya, sigap sekali ia melompat turun ke bawah terus tinggal pergi, sungguh gusar dan kaget murid-murid Tian Singpang, mendadak seorang membentak, orang inilah yang semalam sekongkol dengan Leng Chiu Hun, orang ini pula yang tadi dicari oleh Sen Koh Mima Benar, sahut Tio Xiao Lim. Kalau sekarang kalian hendak memukul dia, lekas kalian susul ke KWI Gitong, belum lenyap suaranya tiba-tiba berkelebat, waktu para murid Tian Singpang menubruk datang, bayangannya sudah jauh puluhan tombak. 15 lentera yang terbuat dari tembaga, oleh tangan ahli disusun sedemikian rupa, menyerupai bentuk budur, sebelah atapnya ditutup oleh kap lampu yang terbuat dari tembaga bundar berlobang-lobang pula, maka sorot lampu terkumpul pada satu sasaran lubang sehingga memancarkan cahaya terang yang menyolok meja bentuk lampu yang aneh ini sebetulnya ditaruh di atas meja judi yang beralas kain bludu warna hijau, namun meja judi panjang lebar dan besar itu, kini digunakan sebagai tempat kompes oleh Leng Chiu Hoon. Ternyata gadis yang digulung ke mulut kapas oleh Tio Xiao Lim itu terikat kencang di atas meja kompes itu, sorot lampu yang terang itu tertuju ke mukanya yang pucat dan cantik itu. Kedua matanya melotot lebar, kelopak matanya membesar bundar, semangatnya runtuk dan loyo seolah-olah dalam keadaan tidak sadar, terdengar mulutnya sedang kumat kamit menggumam, aku sisim, bernama Sankoh, aku sisim, bernama Sankoh, aku murid Tian Singpang, aku murid Tian Singpang, Leng Chiu Hoon bercokol di atas kursi besar di pinggir meja judi itu mukanya kaku dan mempeku, sedikit pun tidak menunjukkan perasaan, cuma sorot matanya menyurutkan senyum ejek yang keji. Baru saja Tio Xiao Lim melangkah masuk segera menjeleng kepala dan katanya menghela nafas, serigala betina yang licik ini, agaknya berubah menjadi domba yang jinak. Apa sekarang dia sudah mau buka mulut Leng Chiu Hoon tertawa-tawar, ujarnya perempuan yang lahirnya keras dan kukuh bahwasannya terkadang melempem dan tak punya pendirian, seseorang bila ingin perempuan menyingkap rahasianya, tentunya laki-laki itu seorang pikun. Urusan yang berbahaya seperti ini, memang tidak cocok dilaksanakan oleh kaum hawa, di dalam dapur atau di pinggir ranjang barulah tempat yang cocok bagi mereka. Sayang perempuan yang pintar, justru tidak paham akan teori ini, Tio Heng masih ingin tanya apa kepadanya Tanya Leng Chiu Hoon tertawa sadis, matanya melirik kepada Tio Sio Lin, katanya pula, saya umpama sekarang kau bertanya dulu dia mempunyai berapa gendak, pas tidak akan menjelaskannya, Tio Sio Lin batuk-batuk kering, ia maju mendekat serta membungkuk mengawasi Sim San Koh, katanya, apakah kau masih kenal aku dengan lemah dan lesu Sim San Koh membuka kelopak matanya, mendadak ia tertawa cekikikan, sahutnya, tentu aku masih kenal kau, kau adalah seorang kekasihku, yang paling memberi kenikmatan kepadaku, tapi kau adalah bajingan, seekor binatang, Leng Chiu Hoon tertawa terbahak-bahak, serunya, bisa dimaki sebagai binatang oleh perempuan seperti ini, Tio Heng tentunya kau memang seorang ahli yang jempolan dalam bidang itu, binatang di mulut perempuan ada kalanya, mempunyai makna yang jauh lebih berarti, dengan tertawa kecut Tio Sio Lin merabah hidungnya, tanyanya pula, kenapa kau hendak menyelidiki rahasiaku Sim San Koh menjawab, karena gerak gerikmu waktu mencari Leng Chiu Hoon amat mencurigakan, entah rahasia apa yang sedang kalian rundingkan, memangnya sepak terjangkuh ini ada sangkut pautnya, dengan pihak Tian Sing Pang kalian tentu ada sangkut pautnya, kali ini Tian Sing Pang meluruk ke kilam, tujuannya memang hendak mencari Cu Soapang, Leng Chiu Hoon, justru seorang murid Cu Soapang yang mempunyai kekuasaan penting, Leng Chiu Hoon terkekeh tawa, selainnya Cu Soapang biasanya tiada bermusuhan dengan Tian Sing Pang, kenapa Tian? Sing Pang hendak mencari gara-gara Sim San Koh menjelaskan, karena Tian Sing Pang Pang cucip Sing To Hun Cho Ayucin mendadak hilang, sebelum dia berangkat hendak mencari Set Jiu Eng Sebu Njian dari Cu Soapang, berkilat metel, Tio Siaulim tanyanya tahukah kau untuk apa dia mencari Sebu Njian? Tidak tahu, apakah Choi Ayucin biasanya ada ikatan persahabatan dengan Sebu Njian selamanya tiada hubungan sama sekali, tahukah kau bahwa Sebu Njian sekarang sudah menghilang? Tidak tahu, semakin kencang kerut alis Tio Siaulim, agaknya dia sedang memeras otak memikirkan persoalan pelik. Mendadak Leng Chiu Hun membentak bengis, peristiwa ngeri yang terjadi dalam perguruan kita, apa ada sangkut prautnya dengan Tian Sing Pang peristiwa berdarah apa? Sedikitpun aku tidak tahu Leng Chiu Hun mengerling ke arah Tio Siaulim. Kata Tio Siaulim, sebelum Cu Ye U Chin keluar pintu, apakah dia pernah menerima sepucuk surat Sim San Koh berpikir sebentar, sahutnya, ya, tidak salah bersinar matah, Tio Siaulim, tanyanya, tahukah kau di mana surat itu sekarang disimpan kembali Sim San Koh berpikir dulu baru menjawab, Chi Yang Bu Jin menyerahkannya kepada Ji Su Heng, siapa Su Heng Mutian Jiang Sing Song Kang, di mana dia sekarang dia masih di Chiu mencari derma untuk membayar Etiamang, malam ini pasti dia sudah menyusul datang, Tionggo An Etiamang seru Leng Chiu Hun kaget dan tersirap darahnya. Apakah pembunuh bayaran yang berdarah dingin itu? Kenapa Tian Sing Pang Sudi memberi bayaran mahal kepadanya Sim San Koh tertawa kaku, katanya, karena kami harus menghadapi Cu So Agun kalian. Jikalau terbukti kalian ada membunuh Chi Yang Bu Jin kita, maka tugasnya adalah membunuh kalian satu persatu sampai habis raut muka Leng Chiu Hun yang pucat semakin memutih tak berdarah, jari-jari tangannya yang runcing halus, tak henti-hentinya menggosok gagang golok di pinggir pinggangnya, tanyanya, berapakah upah yang kalian berikan kepadanya satu laksatel, setiap kepala orang yang dibunuhnya ditambah satu ribu cel bila berhasil membunuh kau Leng Chiu Hun, nilainya adalah lima ribu cel seketika Leng Chiu terloloh-loloh seperti orang sinting, katanya, bagus, baru sekarang aku tahu bahwa jiwaku ternyata dinilai lebih mahal dari orang lain, tetapi lima ribu tel bukan jumlah yang banyak. Aku malah bisa membayar dia selaksatel, atau dua laksatel, Itiam Heng biasanya mengutamakan kesetiaan dan dapat dipercaya, asal dia sudah menerima kontrak kami, saya umpama kau berani membayar sepuluh lipat dari upah yang kami berikan, dia tidak akan sudi menerimannya, tawa Leng Chiu Hun tiba-tiba terhenti, jari-jarinya menggenggam kencang gagang goloknya, matanya tertuju ke laur jendela, seakan-akan takut Itiam Heng yang serba misterius dan menakutkan itu sembarang waktu akan menyerang masuk. Seperti orang Linglung Sim Sankoh tertawa memandang Tio Sialin, katanya, sebetulnya siapa namamu? Seharusnya kau lah yang menggunakan nama Tian Jiang Sing, Ji Su Heng ku meski bergelar Tian Jiang Sing mana dia berbadap kekar dan kuat seperti kau Tio Sialin ulurkan jarinya menotok hiatu tidurnya, katanya menggumang, anak perempuan tidak boleh banyak bicara. Kalau berubah menjadi perempuan cerewet, mungkin kau tidak laku kawin. Perempuan yang tidak payu, laku, kawin, selamanya tidak sedih aku melihatnya dalam dunia ini jikalau tiada perempuan yang tidak payu kawin, persoalan buruk tentu takkan sebanyak ini onolo Sim Sankoh akhirnya tidur dengan nyenyak. Mat Leng Ciu Hun masih menatap keluar jendela, mulutnya komat kamit, Tionggo An Itiamang, sampai di manakah kecepatan perdangnya? Benarkan dia sejahat dan keji seperti yang tersiar di luaran? Memangnya dia benar, Leng Heng tidak perlu banyak pikiran tukas Tio Sialin yang terangka segera akan berhadapan dengan dia. Tiba-tiba Leng Ciu Hun bejing krak bangun seperti disengat kala, teriaknya, segera dia akan datang kalau dia ingin datang. Tentunya sudah datang jari Leng Ciu Hun yang menggenggam gagang golok sudah memutih kencang mendadak. Ia mengebrak meja, serunya keras, baik, biar dia datang. Seumpama Maling Kamprim Ciu Hun yang datang juga, belum tentu aku gentar terhadapnya memangnya. Kenapa aku harus jari menghadapi Tionggo An Itiamang? Tio Sialim tersenyum simpul, apakah Ciu Hun yang lebih menakutkan dari Tionggo An Itiamang? dalam kolong langit ini, siapa pula yang lebih menakutkan dari Ciu Hun yang menurut apa yang ku tahu, sedikitpun Ciu Hun yang tidak perlu dibuat takut, bahwasannya dia seorang bijaksana, bajik dan baik hati, mungkin tiada orang yang lebih baik dalam dunia ini kecuali dia. Sungguh menggelikan, sungguh aku belum pernah dengar kata-kata lucu yang menggelikan seperti ini, Seumpama Ciu Liu Hiang sendiri mendengar ucapanmu, mungkin giginya akan protol saking geli. Tio Sialim menghela napas katanya tertawa getir, manusia, memang amat aneh, ada kalanya dia lebih percaya obrolan orang lain yang bohong malah tidak percaya omongan jujur sekonyong-konyong, genteng di atas ruang pendopo itu berderak. Gelat tawa Leng Ciu Hun seketika sirap seluruh badannya seketika mengejang tegang laksana pelor yang dipasang busur dan dijepretkan, badannya melenting ke pinggir jendela, serunya lantang, sahabat di luar sudah tiba kui gitong, mari silahkan turut. Sementara Tio Sialim pelan-pelan membuka pintu, berjalan keluar pelan-pelan, katanya tertawa, kalau kalian kemari hendak bekelahi silahkan cari dia, jikalau ingin mengadu untung, Cai He malah melayani, luar gelap pekat hanya di sinari bintang-bintang kelap-kelip, namun kelihatan di atas atap rumah berjejer bayangan orang yang berkumpul menjadi satu, agaknya sedang merundingkan sesuatu, lalu melompat lima orang laki-laki, namun seorang lagi sedang berdiri di pinggir atap sana sambil menggendong pedang, sikapnya sangat acuh tak acuh seperti tidak terjadi apa-apa, namun sepasang matanya laksana metus rigala memancarkan sinar terang, di kegelapan malam, Tio Sialim melihat jelas orang yang itu adalah Tionggo Anit Tiam. Ang, salah seorang laki-laki yang turun lebih dulu berpakaian kencang, selebar mukanya jambang bauk, namun ukuran badannya yang kurus kering tidak setimpal dengan jenggot kasarnya itu, di antara kelima orang ini jengkangnya jauh lebih tinggi dari empat yang lain, begitu menginjak bumi dengan tanjam segera ia menatap Tio Sialim, katanya bersoya, apakah tuan yang menjadi majikan rumah ini tampak-tapak tangannya terangkap di bagian luar, pada jari tengah dan jari tak bernama masing-masing mengenakan tiga cincin baja warna emas hitam. Tio Sialim tertawa, siapanya, apakah tuan ini Tian Jing Xin Song Kang ya sahut laki-laki jambang bauk? Tio Sialim menyingkir ke samping katannya tertawa, majikan dari rumah ini sudah menunggu di dalam, silahkan Leng Chiu Haun kembali duduk di atas kursi besar di pinggir meja judi itu. Golok panjangnya yang berkilau sudah terlolos keluar, ujungnya mengancam leher Sim San Koh, dengan dingin ia sambut kedatangan Song Kang katanya sinis, sungguh kebetulan kedatangan Song Ji Sian Sing, aku berhasil menangkap seorang maling perempuan, kalau Song Ji Sian Sing ada minat, silahkan tampil ke depan untuk mengompes keterangan bersama. Song Kang berdiri membelakangi pintu, raut wajahnya yang bundar membeku besi itu kini sudah melar menjadi warna abu-abu, entah dia harus menerjang maju melabrak orang ataukah bertindak menurut gelagat. Sulit dia mengambil keputusan. Leng Chiu Haun gelap-gelap ujarnya, Song Ji Sian Sing apakah pakaianmu terlalu sempit, menahan napas sampai merah padamu? Kamu agaknya kau harus mencari tukang jahit yang lain, bolehlah Chai Haid perkenalkan seorang tukang jahit yang pandai kepada Song Ji Sian Sing, murid-murid Tian Sian Pang bering sebesar, serempak mereka menyerbu masuk. Tiba-tiba Song Kang membalikkan tapak tangan ia pukul terjungkir keluar pintu seorang yang menerjang paling depan, seperti tidak terjadi apa-apa lukas ya rangkap tangan dan berkata dengan tawa dipaksakan, ini, ku kira terjadi salah paham, salah paham Leng Chiu Hun angkat talinya. Orang yang terancam di ujung golok Leng Kong Chu adalah Suno Iku, Wah, aku bertindak kurang hormat malah kalau Suno Imu suka memberitahu asal-usulnya, mana berani Chai Haid bertindak kurang ajar mulutnya bicara Sungkan, namun ujung goloknya tetap mengancam di leher Sim San Koh, sedikit pun tiada maksud membebaskan tawanannya. Kelihatannya betapa prihatin dan gugup pada romen muka Song Kang, katanya pula dengan tertawa dipaksakan, kalau saudara sudi membebaskan Sumo Iku, pang kami akan berterima kasih dan hutang budi. Hubungan antara laki-perempuan, jikalau sampai keliwat batas, memang sukar mengelab dobi mata orang lain, ujar Leng Chiu Hun tertawa besar. Akhirnya berubah juga air muka Song Kang sentaknya, apakah tamu aku berkata demi Sumo Imu, yang romantis ini, Su Heng sendiri sudah kulupakan, demikian olok Leng Chiu Hun. Semakin merah dan pada meraut muka Song Kang, katanya tersendat, Sumo Iku, Su Heng, Leng Chiu Hun mendadak berjingkrak berdiri, bentaknya bengis, seorang laki-laki bicara terus terang, biar aku jelaskan kepadamu perseptan dengan mati hidup Coye Ucin atau kemana dia telah pergi, Cu So Ahun tidak pernah tahu menahu, tentang Sumo Imu ini, kau ingin membawanya pergi, ku kira tidak sedemikian gampang, Sung Kang mengepal kencang kepalanya, tangannya gemetar, kau, apa keinginanmu, kalau kau ingin perempuan ini pulang dengan masih hidup, segera kau harus bersumpah dan tanggung orang-orang Tiansyang Pang kalian selamanya dilarang memasuki wilayah kilam, tentang temanmu di atas atap itu. Sudah tentu kau pun harus ajak dia kembali. Belum selesai ia bicara, tiba-tiba didengarnya kesiurangin keras menyambar, sesosok bayangan orang melesat masuk dari jendela kanan, kejadian yang berlangsung secepat kilat, terdengar ting yang nyaring, hampir saja golok di tangan Leng Ciu Hun di jentik lepas oleh orang itu. Waktu semua orang berpaling, tampak setitik merah dari Tiong Goan sudah berdiri di atas atap sebelah kanan. Tanpa bersuara, tindakannya ini sudah memberi jawaban yang cekaos dan paling gampang dan bisa dimengerti, kalau aku ingin datang atau pergi, siapapun tiada yang mampu mengurusi dirinya, keruan berubah wajah Muka Leng Ciu Hun, dasar licik, segera ia ganti sikap dan berubah mimik, katanya tertawa, asal saudara tidak mencampuri urusan Tiong Singpang, sembarang waktu ingin berada di kilam, murid-murid Ciu So Ahun kami tentu akan menyambutmu dengan pesta kebesaran, kini Song Kang tak tahan lagi, bentaknya, Itiam Angka sudah bunuh seorang murid kami, bukan saja aku tidak mencari perhitungan padamu, malah kumaki mereka, terhadap bapaku sendiri pun Song Kang tidak pernah bertindak sesungkan ini. Tapi barusan jelas kau bisa menolong Sam Mui, namun kau tidak mau turun tangan, kau, setitik merah menyahut dingin, selamanya aku hanya tahu membunuh orang, tidak tahu bagaimana kira menolong orang sorot matanya lebih dingin dari pisau tajam, Song Kang hanya melirik sekilas saja, kata-kata selanjutnya seakan-akan disambut di mulutnya. Sesaat kemudian, baru berkata-kata pula, kalau demikian kenapa tidak kau bunuh dia? Aku bunuh orang tidak pernah dengan kira membokong, kau suruh dia keluar, biar ku bunuh dia untuk kau. Cuma sebelum Chai Hai keluar, batok kepala sumauimu ini harus berpisah dari badan kasanya, ancam Leng Chiu Hun menyeringai sinis. Dengan dongkol Song Kang membanting kaki, serah katanya, baik, ku turuti kemauanmu. Sejak kini Tian Xing Pang tidak akan menginjak daerah hilam, orang seperti Song Kang memang tiada duanya kedudukan tinggi di Kang Ou, namun dalam pang mereka sendiri, kalau ingin hidup dan berkecimpung di kalangan Kang Ou, setiap patah katanya sekokoh gunung, selamanya tak boleh dirubah. Leng Chiu Hun unjuk tawa lebar, katanya, kalau demikian, tiba-tiba didengar nih seseorang menyeletuk sambil tertawa seri-seri, jangan kau lupa Leng Heng, aku pun punya bagian atas diri Nona ini sigap sekali Song Kang memalik badan, dilihatnya Tio Xiao Lim yang sedang melangkah masuk sambil berseritawa, sepasang matanya seolah-olah hendak menyemburkan api, bentaknya murka, kau ini barang apa? Mau turut campur aku bukan barang, ujar Tio Xiao Lim tetap berseritawa. Aku manusia sambil menggerung Song Kang lontarkan kepalanya, cincin di jarinya seketika memancarkan sinar dingin, untuk mencabut jiwa orang segampang membalikan tapak tangan. Namun di mana kepalanya menjotos, tahu-tahu mengenai tempat kosong karena bayangan orang di depannya tiba-tiba hilang. Waktu ia menoleh dilihatnya Tio Xiao Lim sedak cengar-cengir berdiri di bawah umperan rumah sana, katanya, sungguh Cai Hai katankan berkelahi aku tidak suka layani, sungguh gusar dan kaget Song Kang dibuatnya, beruntun ia memberi tanda ulapan tangan kepada Yit Tiamang, namun Yit Tiamang seolah-olah tidak melihatnya, tak tahan terpaksa Song Kang berseru, Ang Heng kau, memangnya belum tiba saatnya kau membunuh orang Yit Tiamang berpaling ke arah Tio Xiao Lim sebentar sahupnya, manusia dalam dunia ini dapatku bunuh semua, tetapi dia, kau suruh orang lain saja yang lebih lihai dari aku dari atap rumah ia lemparkan buntalan uang perak, tanpa berpaling terus tinggal pergi. Song Kang melongo dan menjamblek di tempatnya, sungguh mimpi pun tak terpikirkan olehnya Tionggo Anit Tiamang yang membunuh manusia seperti membabat rumput hari ini kebentur batunya, ada pula orang yang tidak mampu atau tidak mau dibunuhnya. Tio Xiao Lim berdiri diam menggendong tangan bajunya melambai tertiup pangin, katanya terus tersenyum. Sebetulnya syaratku jauh lebih gampang dari yang diajukan oleh Leng Kong Chu, akhirnya Song Kang kewalahan dan banting-banting kaki, serunya. Apa keinginanmu? Katakan asal kau keberikan surat suhengmu yang diberikan kepadamu sebelum dia pergi, cukup hanya ku baca sebentar, bukan saja segera ku antar sumoimu keluar, malah akanku sewatandu, dan ku bunyikan poyah renteng untuk membuang hawa sebalni. Karena Song Kang melengat, katanya, jadi syaratmu hanya ingin melihat surat itu ya, setelah ku baca segera ku kembalikan. Lama Song Kang menekpekur, katanya pelan-pelan kemudian, surat itu sudah ku bakar tapi apa yang tertulis dalam surat itu aku pun pernah membacanya, entah ada sangkut praut apa surat itu dengan kau, kenapa kau ingin melihatnya tidak perlu kau tahu apa maksudku hendak membaca surat itu. Cuma ingin aku tahu apa kau tidak ingin sumoimu yang genit ini kembali dalam pelukanmu Song Kang mempertimbangkan, sekilas ia mengawasi raut muka sumoinya yang kelihatan pucat di bawah sorot sinar lampu, seketika darah bergolak dalam rongga dadanya, tanpa hiraukan segalanya, segera ia berteriak keras, baik, akanku katakan. Sebetulnya surat itu tidak mengandung rahasia apa-apa, namun, mendadak mulutnya menjerit seram sejadi-jadinya, badam pun tersungkur beberapa kali dan roboh terjerembab. Murid-murid Tian Sing Pang seketika berpeke kaget dan menjadi gaduh, sedikit pun tidak terlihat luka apa-apa di atas badannya, namun sekejap saja, sejalur darah pelan-pelan merembes keluar dari tulang punggung pada ruas yang ketujuh. Berubah air muka Leng Chiu Hun serunya inilah orang kedua yang mati lantaran surat itu, Tio Heng, Kau, waktu ia berpaling, Tio Xiaolin yang berdiri di emper rumah sudah tidak kelihatan lagi bayangannya. Begitu Song Kang roboh sambil melolong seram di ujung tembok nan gelap berkelebat sesosok bayangan hitam yang menghilang, orang lain memang tiada yang melihat, tapi mana bisa lepas dari sepasang metal, Tio Xiaolin Nanjeli. Sebat sekali badannya segera melambung tinggi beberapa tombak terus mengejar dengan kencang, siapa tahu bayangan hitam itu tahu-tahu sudah puluhan tombak jauhnya. Betapa tinggi gingkangnya, kaum persilatan sama mengetahui, siapa tahu gingkan bayangan hitam itu pun ternyata tidak lemah. Dua sosok bayangan satu di depan yang lain di belakang, sama melesat terbang di atas kota kilam yang malam itu terasa kering panas, laksana dua layang-layang yang terikat pada seutas benang. Ternyata bayangan itu kuasa bertahan dalam jarak tentu meski diudak laksana motor jatuh oleh Xiaolin. Sekejap saja keduanya sudah melapaui tembok kota langsung menuju ke arah Nanjauh di mana diliputi kabut tebal yang pekat, tahu-tahu mereka sudah sampai di pesisir Taibeng O, danau kenamaan di bawah bulan ini, kelihatan teramat indah dan menajubkan pemandangannya. Lambat laun Tio Xiaolin berhasil memperpendek jarak antara mereka, terang dalam sekejap saja bakal menyandak bayangan itu. Memang dalam kolong langit ini peduli siapapun, ilmu gingkangnya betapapun pasti satu tingkat lebih rendah dibandingkan ilmu meringankan tubuh. Sahabat hentikan saja langkahmu, seru Tio Xiaolin tertawa, aku berjanji tidak akan melukaimu seujung rambutmu, tapi kalau kau ingin terjun ke air, terang kau ingin menderita malah, bayangan itu perdengarkan gelak tawanya seperti burung kokok beluk, katanya, Choliu Hiang, akhirnya aku dapat mengenalimu juga di tengah suara katanya, sekoyong-koyongnya sesuatu benda meluncur di tengah udara terus meledak mengahamburkan asap kabut warna ungu yang berbau aneh, seketika seluruh badannya tertelan di tengah-tengah kabut tebal itu, tidak ketinggalan Tio Xiaolin sendiri pun tertelan di dalamnya pula. Terasa berat asap kabut itu sehingga terasa seperti sesuatu bentuk benda yang menindih seluruh badan Tio Xiaolin, bukan saja pandangan matanya menjadi kabur, gerak-gerik badannya yang lincah itu pun tak kuasa dikembangkan pula waktu dia berhasil menerobos keluar. Dari kepungan asap yang tebal sambil menahan napas, dirinya sudah di pinggir danau, bayangan itu pun sudah menghilang, tampak air danau yang tenang itu bergelombang membundar lembut semakin melebar dan akhirnya sirna sama sekali. Dengan mendelong Tio Xiaolin mengawasi riak air membundar yang lembut itu, mulutnya menggumang, apakah ilmu jinsut yang misterius dari kaum pesilat Tangni, Jepang? Kenapa belum pernah ku dengar kaum pesilat di Tionggoan ini? Ada orang yang mahir menggunakan ilmu yang mendekati aliran sesat ini menurut catatan orang kuno jinsut adalah semacam ilmu yang dapat membuat badan kasarnya sendiri. Tiba-tiba sirna menghilang dihadapan musuh. Untuk mempelajari ilmu ini sampai sempurna, orang harus putus hubungan dengan cinta asmara, mempersembahkan jiwa raga sendiri sebagai pertaruhan untuk mencapai pelajaran jinsut yang paling tinggi, betapa derita dan sengsara pelajaran ini, sungguh tidak bisa dilakukan oleh sebarang orang. Seumpama kaum pesilatan ditangani sendiri tokoh yang pandai mempelajari jinsut biasanya dipandang sebagai tokoh misterius bakumpama momok atau dedemit belaka. Sesaat lamanya Tio Xiaolin menjumlek di tempatnya, katanya sambil tertawa kecut, orang itu pandai menggunakan jinsut, memiliki gingkang yang hebat pula, baru hari ini Chowliuh yang betul-betul kebentur musuh tangguh. Sayang sampai sekarang masih belum bisa ku ketahui siapakah dia sebenarnya mendadak didengarnya seseorang berkata dingin, Chowliuh yang cabut senjata mu suaranya serak-serak basah, berbarengan sesosok bayangan hitam tau-tau melangkah keluar dari tengah kabut di pinggir danau, dia bukan lain adalah Tionggo Anit Tiamang. Kenapa kau pun berada di sini? Tanya Tio Xiaolin tertegun. Aku mengejar jejakmu sejak tadi, sampai sekarang baru ku temukan kau di sini, tentunya kau tidak akan bikin aku kecewa. Bukan Tio Xiaolin mengeluh hidung, ujarnya, sejak tadi kau menguntik aku? Kenapa hanya untuk menghujamkan pedangku ke tenggorokanmu, Tio Xiaolin melengak, kau hendak bunuh aku? Tanyanya mungkin akulah yang kau bunuh, sahutit Tiamang Sinis. Kau kan tahu selamanya aku tidak pernah membunuh orang, apalagi kau, kau tidak suka bunuh aku, biar aku membunuhmu. Bukankah tadi kau sudah bilang tidak, aku tidak mau membunuh orang lantaran orang lain, aku membunuh kau lantaran aku sendiri. Kenapa bisa berdual dengan Cohliu Hyang, sampai mati, merupakan suatu peristiwa yang patut membesarkan hatiku. Tio Xiaolin geleng kepala, katanya tertawa sambil menggendong tangan, sayang aku sendiri tiada minat berkelahi maafkanlah kau mau tidak harus bertanding dengan aku, sentait Tiamang. Di tengah alunan suaranya yang bergema di tengah udara sinar pedangannya laksana biang lala menusuk tiba, Tio Xiaolin tetap menggendong tangan, tanpa bergerak sedikit pun, tahu-tahu sinar pedang berhenti sendiri setengah dim di depan leharnya. Sinar pedang yang kemilau membuat kedua alisnya kelihatan memucat kalah menyilang di lehernya, tampak bergetar diancam oleh sinar pedang yang berhawa dingin. Tapi sikap dan air mukanya sedikit pun tidak berubah, semangatnya seolah-olah dibuat dari besi baja. Itiamang segera dorong setengah dim ujung pedangnya ke depan, ujung pedangnya tidak tergeser sedikit pun dari sasarannya, pergelangan tangannya seakan-akan terbuat dari besi murni. Suaranya serak dan mengancam, kau kira kau tidak berani bunuh kau ujung pedang tinggal 2 inci di depan tergorokan Tio Xiaolin namun sedikit pun ketenangannya tidak tergoyah, katanya tertawa-tawar, sudah tentu bukan kau tidak berani, cuma kau tidak sudi, aku bertekad hendak membunuh kau, kenapa tidak sudi kau membunuhku dengan care ini, kesenangan apa yang kau mungkin kau peroleh hujung pedang tiba-tiba tergetar, tangan Itiamang setengah dan si kokoh batu itu, ternyata sudah bergeming, bentaknya dengan suara sembar, kau benar-benar begitu yakin mendadak pedangnya menusuk maju. Dari kepala sampai ke kaki Tio Xiaolin sedikit pun tidak kelihatan bergerak, walau ujung pedang yang tajam itu hanya menyerempet lewat lehernya, namun tusukan pedang ini kemungkinan bisa membasmi tenggorokannya. Raut mukah Itiamang tetap dingin seperti es, namun kulit dagingnya kelihatan mulai berkerut-kerut mengejang, selebar mukanya tiba-tiba mengkeret dengan aneh, katanya, kau, kau sudi bertanding dengan aku suaranya pun sudah gemetar. Sungguh harus dimaafkan sahut Tio Xiaolin menghela nafas. Bagus seru Itiamang menengadah sambil tertawa panjang. Nada tawanya rohan dan pedih, ternyata pedangnya sendiri diputar balik terus menusuk tenggorokannya sendiri. Sudah tentu perbuatan dekat Itiamang amat mengejutkan Tio Xiaolin, secara reflektapak tangannya menebas tegak hendak merebut pedang orang, namun cepat sekali pergelangan tangan Itiamang bergerak lincah, ujung pedangnya tetap tertahan mengarah tenggorokannya. Sementara Tio Xiaolin kembangkan ilmu Hongjiu pehtu dengan kekerasan ia berusaha merebut senjata orang. Di bawah penerangan cahaya bintang yang kelat-kelit, tampak sinar pedang berkelebatan bayangan orang pun seluruh timbul dengan cepat dan gesit serta lincah sekali, betapapun kedua orang ini sudah mulai turun tangan namun gerak-gerak kedua sama cepat dan jauh berbeda dari pertempuran adu silat umumnya, karena yang satu berusaha bunuh diri sementara yang lain berusaha menolong dan menggagalkan usaha orang untuk mencari jalan pendek. Perkelahian seperti ini, sungguh belum pernah terjadi sejak dulu kala. Dalam sekejap metu saja puluhan jurus sudah berlalu, sekonyong-konyongnya terdengar kreng kumandang petikan harpa dari tengah danau, petikan demi petikan harpa mengelun turun nail bergema di tengah udara nan sunyi lengang, namun lapat-lapat terasa mengandung penasaran dan kebencian, seumpama negara sedang menghadapi keruntuhan rasa marah dan cinta sukar terbendung, seolah-olah terhina dan tak terlampias perasaan gejolak hatinya. Begitu petika suara harpa mengelun di udara, alam semesta serasa diliputi rasa rawan yang dibakar oleh nafsu membunuh, bintang-bintang di angkasa raya seakan-akan menjadi redup dan kelelep, panorama alam dalam keindahan danau Taibing Ong menjadi kuncup dan tak berkesan pula. Memang dasar watak dan relung hati Tio Sio Lim memang lapang dan terbuka, dia seorang jujur dan polos yang tidak mempunyai rasa jahat, tidak menjadi soal ia mendengar suara harpa yang mengandung daya tarik luar biasa. Sebaliknya riwayat hidup Itiam Ang jauh berlainan, sejak kecil ia sudah hidup menderita dan kelana di Kang Ou mengecap kesengsaraan dan kenistaan, memangnya dia berwatak keji berhati sempit dan selalu dihinggapi penasaran akan tiada keadilan, kalau tidak mana mungkin dia menjadi seorang pembunuh bayaran, membunuh orang sebagai hobi. Tak kala itu alunan suara harpa sudah kumandang ditelingani seketika darah mendidih dan badan terasa panas membakar, ternyata ia sukar mengendalikan diri lagi, mendadak ia bersuit panjang dan nyaring sambil menengadah, pedangnya bergerak terbalik pula menusuk ke arah Tio Sio Lim. Tusukan ini amat cepat dan ganas, tidak sempat Tio Sio Lim berpikir, secara reflek badannya bergerak mengegos diri, cuaca memang remang-remang, namun jelas kelihatan sepasang matanya Itiam Ang merah telah berdarah, gerak geriknya membabi buta seperti kesetanan. Waktu tusukan kedua Itiam Ang dilancarkan, tak bisa lagi Tio Sio Lim berkelit pula, kalau dulu ia masih tetap bersikap tenang, tapi kini ia menghadapi lawan yang betul-betul sudah kehilangan kesadarannya. Petikan harpa semakin cepat, gerak sambaran pedang Itiam Ang ikut menjadi cepat, seolah-olah gerak gerik dan jalan pikirannya sudah terkendali dan dibelenggu oleh suara petikan harpa itu, sehingga ia tidak punya pedoman dan kontrol atas dirinya sendiri lagi. Keruan Tio Sio Lim tersirap darahnya bukan ia khawatir pedang Itiam Ang akan melukai dirinya, adalah ia tahu kalau pertempuran kerus seperti ini berlangsung lebih lama lagi, Itiam Ang pasti akan bisa melukai atau membunuh dirinya. Cahaya pedang sudah menjadi tabir berkilat terang yang membungkus seluruh badan Tio Sio Lim, sinar pedang yang merabu seperti gila ini, terang takkan dapat dikendalikan atau ditundukan oleh siapapun juga. Tio Sio Lim mendadak berseru lantang, apakah kau berani ikut aku ke bawah di tengah gemah suaranya tiba-tiba badannya melambung tinggi jumpalitan di tengah udara terus terju ke dalam danau. Tanpa ragu-ragu sedikit pun Itiam Ang menelat perbuatannya ikut terjun ke dalam air. Tapi di air jauh berbeda dengan daratan, waktu Itiam Ang tusukan pedangnya, paling-paling hanya menimbulkan riak gelombang air yang berbuih, sukar dia melukai lawannya pula. Bersambung jelit empat.